Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ali Kitchen di video kali ini saya akan membuat bolu gula merah ditambah dengan susu ya, susu cair cara membuatnya pun sangat-sangat mudah tanpa mixer siapapun pasti bisa membuatnya ikuti terus cara membuatnya sebagai berikut kita mulai saja membuatnya disini saya sudah siapkan panci tambahkan gula merah atau gula jawa 100 gram kemudian ini opsional untuk gula pasirnya disini saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir karena gula merahnya ini tidak begitu manis banget kemudian kita tambahkan juga susu cair 250 ml aduk hingga rata kemudian kita masak di atas kompor hingga mendidih nah ini sudah mendidih gula merahnya juga sudah larut kemudian kita matikan kompor diamkan hingga hangat-hangat gugu setelah kita diamkan tadi hingga hangat-hangat gugu kemudian kita saring agar kotorannya terpisah atau ampasnya terpisah kemudian kita masukkan telur 1 putir dan vermipan 1 sendok teh dan tepung terigu 300 gram maaf tidak terekam kamera untuk memasukkan telur dan vermipannya kemudian kita aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata kemudian kita tambahkan 2 sendok makan margarin kita aduk lagi hingga margarinnya tercampur dengan adonan lakukan gas selesai setelah margarinnya tercampur kemudian kita tutup dengan plastik wrap diamkan selama 1 jam hingga mengembang setelah mengembang kemudian kita aduk sebentar kemudian siap untuk dicetak masukkan ke dalam cetakan saya menggunakan cetakan seperti ini ya masukkan satu persatu lakukan hingga selesai nah hasilnya seperti ini kemudian siap untuk dikukus nah ini airnya sudah mendidih kemudian kita kukus selama 20 menit dengan api sedang nah ini sudah 20 menit nah cantik sekali bukan kemudian kita angkat ini sudah mateng ya hasilnya seperti ini lembut sekali kita ambil satu persatu dari cetakannya dan pindahkan ke piring seperti ini lakukan hingga selesai cantik dan lembut sekali happy back gang selamat mencoba selamat menikmati